Intro Sahabat kece, ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man, Sehing Sweat mengungkap kesan berada di bawah kepelatihan Flandi Limbele yang baru meninggalkan pelatnas PBSI. Sekedar informasi, Flandi Limbele meninggalkan jabatannya sebagai pelatih ganda campuran peratama bulu tangkis di pelatnas PBSI pada awal Maret 2023. Jika dihitung-hitung, Flandi Limbele baru satu tahun berada di pelatnas PBSI dengan jabatannya, tetapi telah sukses mengantarkan sejumlah atlet muda berprestasi ke tangga juara. Seperti ketika mendampingi Amri Shahnawi dan Winnie Oktavina Kandau, menyabat tiga gelar juara beruntung pada 2022 di Lituanian Internasional, Bon Internasional, dan Nantes Internasional. Flandi Limbele juga menjadi salah satu orang berjasa yang turut mengantarkan Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsa Bila melangkah ke permat final Indonesia Masters 2023. Namun karena sejumlah pertimbangan, Flandi Limbele memutuskan untuk melipir ke Hongkong dan meninggalkan jabatannya di PBSI. Menurut kabar yang beredar, Flandi Limbele dikontrak dua tahun untuk peran sebagai pelatih kepala sektor ganda di Hongkong dalam proyeksi Olimpiade 2024 Paris. Sampai di Hongkong, mantan pelatih PBSI itu tampak mendapat sambutan meriah dari anak asuhnya. Beredar momen-momen sambutan untuknya di Instagram masing-masing atlet. Terbaru, melansir dari sebuah wawancara di Sport Road, Tang Cunman dan Seing Sweat mengungkap kesannya berada di bawah kepelatihan Flandi Limbele. Peraih dua medali perunggu kejuaraan dunia bulu tangkis itu pun terang-terangan, jika kehadiran Flandi Limbele membuat suasana latihan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam penuturannya, ganda campuran Tang Cunman dan Seing Sweat juga memaparkan jika Flandi Limbele membuat intensitas latihan menjadi lebih tinggi di pelatih nasi bulu tangkis Hongkong. Yang terpenting suasana latihan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semua orang menjadi lebih aktif dan bersatu, ucap Seing Sweat. Intensitas latihan saat ini juga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kata Tang Cunman, menambahkan kepada media Hongkong, Sport Road, kami mengatur jadwal pelatihan kami agar dapat meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan kami segera mungkin. Sambungnya, Seing Sweat mengalami masalah cedera sejak tahun lalu dan sempat membuatnya tidak percaya diri. Terbukti sejak meraih perlunggu kejuaraan dunia 2021, teringkat dunianya merosot ke 20 besar dunia. Namun sejak kedatangan mantan pelati PBSI Flandi Limbele, Seing Sweat, merasa dibantu untuk kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Apalagi terdekat, pada akhir April ada gelaran Badminton Asia Championships 2023, di mana Tang Cunman dan Seing Sweat berharap bisa bangkit. Di kejuaraan Asia, saya berharap untuk step by step dulu. Saya tidak ingin terlalu menekan diri saya sendiri, karena saya tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jadi, saya mengutamakan diri sendiri untuk fokus ke permainan, dan mencoba yang terbaik untuk mencetak setiap angka adalah yang paling penting, ucap Seing Sweat. Plandi Limbele memang sudah terkenal malang melintang melatih di berbagai negara. Sebelum ke Hongkong dan PBSI, Plandi Limbele juga pernah menangani bulu tangkis India hingga Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.